gadis berwajah oval dengan dekik manis di bibi putih dan halus itu menepuk pundak meja pelan sejak tadi siswi yang baru saja pindah dari kota sebelah itu melamun tatapannya kosong menyebab rimbunya rumpun bambu di belakang sekolah kenapa ngelah munsa tanya diana ah enggak lagi menikmati sejuknya udara disini aja jawab meisa menghindar tentu saja bukan itu jawabannya sejak dia pindah sekolah diana yang pertama kali menjadi teman dekatnya bahkan dibilang mereka sekarang bersahabat diana gadis yang pendiam dia sangat pandai dan termasuk siswi yang cantik di sekolah menengah pertama itu meisa memang merasa tertolong sebagai siswi pindahan tak gampang menemukan teman yang ramah dan baik diana memang berbeda dia tak pernah pilih-pilih teman eh kalian tahu nggak kata seorang siswi berbadan tambun tahu apaan timpal temannya yang berambut keriting si diana itu naksir sama karis kilo cerocosnya sambil mengunya permen ah yang benar des eh kak percaya aku lihat sendiri dia nitipin surat sama sepupunya kakak ganteng itu meisa terhenyak sejak datang di sekolah baru ini memang riski selalu menjadi buah bibir parah siswi rumahnya kebetulan dia lewati jika kebetulan berjalan kaki dari rumah ke sekolahnya yang hanya sekitar 15 menit riski altavaris seorang ketua osis berwajah khas Arab hidung mancung kulit putih dan badan yang atletis menjadikan ketampanan yang sempurna itu menjadikan nilai plus sang ketua orang tuanya adalah seorang pemilik yayasan anak yatim mereka adalah keluarga kaya raya meisa sering melewati komplek rumah meh rumah mega beriaskan hijaunya palem dan puluhan bonsai yang cantik Hai rimbunya pohon bambu menaungi jalan kecil menuju sekolah meisa tertekun melihat seorang siswa yang berdiri di depan pintu gerbang rumah mewah senyum terukir di bibir siswa itu ya ampun dia dia tersenyum kepada aku benarkah itu hati meisa tiba-tiba merajau siapa yang tak terkesima dengan senyuman dan tatapan tajam riski sah aku mau curhat sama kamu tapi jaga rahasia ini ya mata diana berbinar sip aku selalu menyimpan rahasia kok seru meisa hatinya mulai berdebar aku menyukai seseorang sah tapi aku takut dia menolakku siapa sih yang akan menolak gadis cantik dan pintar seperti kamu diana ah kamu aku bak punggung merindukan bulan banyak yang mengantri untuk jadi pacarnya sah dan aku aku kenapa ya gila kamu pasti bisa kok kamu tahu siapa Kak Riski Kak Riski jadi selama ini kamu menyukai dia eh nggak nyangka meisa pura-pura padahal jauh di dalam sana ada seonggok hati yang terkunjang ya gadis itu pun sama menyukai sang ketua osis liburan semester sekolah libur semester satu menyelang ada lomba pidato tingkat kejamatan yang baru saja diumumkan guru meisa dengan antusias mendaftar pidato adalah salah satu kegemarannya SMP Bina Bakti mengirimkan dua orang peserta pidato yaitu meisa dan Riski lomba pun berakhir dengan seru setelah tim juri menyumlahkan nilai kini waktu yang menegangkan itu tiba diana mengenggam tangan sahabatnya kami tim juri lomba pidato telah memutuskan bahwa hasil lomba pidato putri tahun ini diraih oleh meisa anandita kirani dari SMP Bina Bakti suara lantang juri bertubu subur itu mengemah meisa dan diana berpelukan tak terasa air mata meisa menetes karena bahagia bisa mengharumkan nama sekolahnya untuk juara pidato putra tahun ini jatuh kepada meisa dan meisa dan riski berdiri di atas panggung saling melemper senyum dan ucapkan selamat semua siswa dan guru dari sekolahnya tersenyum bahagia awal semester 2 dimulai ada seorang pemuda yang berdiri gelisah di tikungan jalan kecil menuju sekolah bergali-gali dia mengusap putiran peluh yang mulai membasai dahinya lalu sosok gadis yang sejak tadi menghiasi lamunannya itu muncul hai meisa ya ampun kak riski ngagetin aja deh meisa terhinyak saat langkahnya terhenti oleh sebuah suara jalan bareng yuk apa jalan bareng meisa tergagap iya kamu gak apa-apakan netra berbulu lebat itu menatap setajam elang meisa menunduk tak kuasa membalas tatapan yang sebenarnya telah menaburkan bunga-bunga merah muda di ruang hatinya kok diem ayo jalan nanti kesorean pulangnya kumam riski hmm iya kak jawab meisa kegelagapan setelah berjalan dalam diam beberapa helai daun bambu berjatuhan tersibak lembutnya angin sore hingga mereka sampai di sebuah jembatan kecil dengan aliran sungai deras meriaskan batu-batu besar yang berkasa riski menarik tangan meisa mei selama ini aku aku mengagumimu suara riski memecah keheningan tubuh mungil meisa terguncang jawaban apa yang harus dia ungkapkan sedangkan dia tahu diana juga menyukai riski mei aku gak usah menjawab mei aku hanya ingin kamu tahu kalau aku menyukaimu sejak pertama kalinya kamu pindah ke sekolahku bungkas riski lega sekali pemuda itu sekarang setelah sekian lama dia menyimpan rasa yang sekuat tenaga dia sembunyikan siswi siswi baru itu memang unik hobinya pun sama dengannya dan besona keanggunanya mengempaskan deretan siswi yang ramai-ramai mengaguminya sepasang mata berbulu lentik kini basah kenangan yang tumpah makin lama menyusuri lekuk dan dakik manis yang kini berubah sendu sah kenapa kamu tega di belakangku kau malah merebut orang yang ku kagumi desah diana pelan sejak tadi dia menguntit dari kejauhan dan hasilnya kini hatinya hancur pakar makan tanaman itulah istilah untuk sahabatnya sendiri seminggu sudah diana tak muncul di sekolah katanya dia sakit meisa menengok ke rumahnya sore itu entah mengapa gadis itu begitu acu melihatnya datang bahkan dia banyak membuang muka kata ibunya memang sejak kecil diana sering sakit dan sekarang dokter memfonis dia terkena sakit liver meisa memeluk sahabatnya tapi diana mendorongnya jangan pura-pura kamu sah kamu seneng kan lihat kondisiku sekarang matanya menatap meisa tajam maksudmu apa di aku sedih kamu kayak gini jawab meisa keheranan bohong aku tahu kok kamu jadian sama karis gigan ufff dasar pagar makan tanaman jajar diana kamu salah paham di aku sama dia gak ada hubungan apa-apa memang benar dia menembakku tapi aku menolaknya aku gak mau nyakitin kamu dan aku emang gak menyukai dia papar meisa ada sembilu yang kini menyayatnya perlahan dia harus menolak rezeki demi sahabatnya itu oh ya benarkah maafin aku sah diana memeluk meisa bulir pening bergulir di pelubuk mata meisa dia rela mengalah demi kebahagiaan sahabatnya sah ajak dia kesini melihatku untuk terakhir kalinya ya ush kok kamu ngomong kayak gitu kamu pasti sembuh apalagi setelah bertemu dengan dia koda meisa sebulan berlalu penyakit diana makin parah kata dokter dia mengidap gangguan liver akut setiap hari nama rezeki yang dia sebut digala tidur kak ayolah tengok diana sebentar aja pinta meisa siapa tahu dia akan sembuh jika melihat kakak mei kamu kenapa sih dulu kamu nolak aku hanya gara-gara gak mau nyakitin diana sekarang kamu minta aku juga nemuin dia kamu tahu sejak dulu dia mengejar-ngejar aku tapi aku gak suka dia terlalu sombong karena merasa dia juara umum papa riski meisa terperangah begitu bencinya riski kepada sahabatnya dia gak kayak gitu kak dia baik dan sejak dulu mengagumi kakak meisa tertunduk menahan kecamuk di jiwanya yang harus mati-matian dia benam riski menangkup daku gadis beralis indah dengan rambut berkelombangnya itu lalu tatapan lembutnya bertemu dengan mata sendu yang menyemunyikan rahasia hati itu jawab aku dengan jujur kamu menyukai aku kan meisa terpaku daya magis yang kini ditebarkan oleh manik kecoklatan itu benar-benar menghipnotisnya lalu tanpa sadar kepalanya mengangguk ah syukurlah makasih mei desa riski tapi kakak janjikan kakak mau nemuin diana dan menyembunyikan semuanya aku gak mungkin bisa berbohong kamu tahu lambat laun dia juga akan tahu dari orang lain gila riski please kak dia sahabat baikku aku gak mau dia tambah para hanya karena aku oke manis asal kamu senyum dulu koda riski selama jalan cinta baru saja mereka berdua memasuki lorong ruang tunggu ruang rawat rumah sakit tiba-tiba jari dan tangis membahana dari ruang rawat itu dengan tergesa riski dan meisa menuju ruang di ujung lorong lalu meisa terkejut saat sosok yang selama ini dia sayangi kini terbujur kaku diana pergi setelah melawan sakit yang menggerogotinya juga rasa cinta yang dia simpan untuk riski siswa yang sejak lama dia kagumi dan tak pernah menolehnya sedikitpun diana diana kak bagi meisa histeris tangannya merontak saat tim dokter membawa tubuh kaku yang mengukir senyum itu dibawa untuk dimandikan maafin aku diana kumam riski meisa menangis sejadi-jadinya dia merasa bersalah karena tak bisa membawa riski untuk bertemu dengan gadis itu mungkin jika diana bertemu riski sahabatnya akan sembuh dan kembali ceria tapi Tuhan lebih dulu memanggilnya meisa dan riski menaburkan bunga di atas pusara yang masih basah meisa menangis melepas kepergian sahabat garipnya riski mengusap lembut bahu gadis itu dia juga tak menyangka secepat ini diana akan pergi bahkan dia merasa berdosa karena tak sempat menengoknya angin lembut menggoyang dedaunan di pinggir pemakaman dua sejoli itu perlahan melangkah meninggalkan pusara dan senyum bayangan putih itu mengiringi kepergian mereka senyuman tulus diana